Kembali lagi bersama kami di berita pemilu, dogaan pengelubungan suara melalui sistem Sirekap diungkap panitia pemilihan kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat. Hal ini pun sempat mengakibatkan kericuan karena PPK didesak untuk melakukan hitung ulang seluruh TPS yang berjumlah 771 TPS. Pihak panitia PPK akhirnya diminta untuk melakukan penghitungan dan pencocokan ulang keseluruhan TPS untuk surat suara caleg DPRD Kota Bekasi. Untuk Bekasi Timur, keseluruhan ada 771 TPS dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Durenjaya, Arenjaya, Bekasi Jaya, dan Margahayu. Dugaan pengelubungan suara dengan modus mengambil suara caleg sesama partai terjadi di Kelurahan Durenjaya. Selain diminta penghitungan ulang, kasus dugaan pengelumbungan suara ini juga telah dilaporkan secara resmi ke bawah Sulukota Bekasi. Penghitungan suara ulang dan pencocokan untuk caleg DPRD Kota Bekasi di PPK Kecamatan Bekasi Timur ditargetkan hingga 3 hari ke depan. Hal ini pun berimbas pada ditundanya rekapitulasi surat suara untuk caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dan caleg DPR RI. Jumat jam setengah sepuluh itu di-freeze. Itu di luar sekolah tangan kami. Saya telpon KPU khususnya staf teknis. Mengelumi, beliau mengatakan bahwa ada perintah dari Bang Lukman, selama petua PPK Timur, untuk menghentikan semua aku. Padahal, pada hari itu saya ngurusin Bekasi Jaya. Ada laporan dari salah satu caleg PKS bahwa ada malah administrasi di Bang Lukman, saya ngurus ke bawah seluruh serta dengan komisioner bagian itu. Saya dapat gambar itu juga lagi. Terima kasih. Terima kasih.